Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel RAM dan IT Explorer Kali ini saya akan membahas tentang cara menginstalasi mikrotik di dalam GNS3 Oke kita mulai saja Yang pertama ada beberapa file yang harus di download Yang pertama kita download VMware Kita ketik di Google download VMware Nanti akan ada website vmware.com Kita masuk ke download VMware Workstation Player Nah ini akan masuk ke dalam website-nya VMware Kita download VMware Player Kalau sudah selesai nanti akan ada file VMware Player 16 Oke selanjutnya adalah file mikrotik sendiri atau mikrotik EMG-nya Yaitu kita ketik di Google download mikrotik iso Download mikrotik iso Nanti kita masuk ke dalam website-nya mikrotik download Nah nanti cari yang raw this image Kita pilih yang stable 648.3 Kita download Setelah kita download nanti akan ada di file yang telah kita download Ini bentuknya adalah chr.img Ya chr.img Lalu file selanjutnya kita download itu adalah download haxm Kita ketik saja di Google download haxm Nanti akan ada gijab Kita masuk ke website-nya gijab Intel haxm Nah nanti kita download dari available click here disini Ya klik Nah nanti kita akan masuk ke dalam haxm v77 Ya Lalu kita pilih yang for Windows Karena saya disini makinnya adalah yang untuk for Windows Oke setelah di download nanti akan ada file-file yang ada di dalam folder kita Yang pertama kita install dulu adalah vmware player Double klik vmwarenya Kita klik yes Vmware akan menginstalasi file-file nya Kita tunggu Next Kita asset Next Kita klik next Lalu next Lalu Kita klik next juga Install Kita tunggu Kita tunggu beberapa saat VMware sedang menginstalasi file-file nya Kita tunggu Kita tunggu Ayo kita klik finish Oke selanjutnya yang harus diinstal itu adalah hxm kita double-click file-nya hxm sejawab yes yes next install finish nah udah selesai Oke kita ekstrak file dari mikrotik ini ekstrak here nanti akan ada file chr6.48.3 this image lalu kita jalankan gns3 lalu kita edit kita buat file new blank project dulu oke oke saja yes lalu kita edit preference lalu kita klik new oke kita namakan mikrotik kita next kita next next new image browse kita cari di tempat kita menyimpan file this image tersebut ya Nah ini ada file chr6.48.3 this image klik open yes finish ini kita edit kita ganti networknya portnya kita kasih 5 port lalu lalu untuk iconnya kita ganti dengan router kita ganti dengan router nah ini router oke oke apply oke nah disini ada mikrotik kita mau menggunakan kita tarik disini nah ini adalah mikrotik nah untuk setting mikrotiknya dia akan saya sampaikan di video berikutnya untuk instalasi mikrotik saya cukupkan sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya